Halo Piro kabarnya ketemu lagi dengan saya Jeff di Wong D.I.A Pada video kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Molar Yang teman-teman bisa lihat disini Ini Molar, tulisannya sih Molar Profesional Dari case nya, teman-teman saya bisa ngasih tau ke teman-teman Kalau case nya ini, buat saya ya Case nya ini oke, oke Bukan yang plastik yang kualitas bagus banget kayak T-Stack gitu Tapi menurut saya ya proper, cukup Dan yang paling penting, yang paling penting ini Yang kita bahas dari ini aja deh dulu Dari case nya dulu aja Yang paling penting menurut saya Kuncinya sih gak sophisticated banget Biasa aja Cuma yang paling penting, ini agak beda dari yang biasa kita lihat Jadi, saya keluarin dulu satu-satu nih Jadi ini teman-teman lihatnya gini nih Jadi case nya sendiri itu rata Cuma dikasih busa gini Jadi kalau misalnya kita mau pakai case nya untuk produk-produk barang-barang yang lain itu bisa nih Karena di bawahnya rata, flat Nah oke, sekarang langsung kita bahas ke unboxing nya ya Yang ini, yang kita dapat duluan ini General Instruction Jadi bukan manual book, general instruction aja Karena disini itu juga sekaligus informasi untuk operation sama safety Untuk beberapa tools yang lain Misalnya ada impact range Ada gerinda Ada apa namanya Hammer drill Juga ada, karena baterainya juga sama Kemudian Ini saya juga agak bingung Karena dia ngasih dua macam charger Jadi charger yang kayak gini Adapter gini Sama yang docking Dia ngasih yang docking gini juga Jadi dia ada dua Tapi yang docking ini fast charging Apa namanya Klaimnya ini fast charging Satu jam Kayaknya satu jam fast charging Terus Baterainya ada dua Ada dua unit Nah yang unit juga Dari baterainya itu Jadi jarang gitu Baterainya itu yang dispesialisasiin Untuk produknya Unitnya Jadi Karena ini namanya unit Impact driver CIDR20351 dari Molar Disini tuh ada tulisannya nih Ada tulisannya CIDR20351 Ada dua 20V 4Ah Kemudian Unitnya Nah ini unitnya Jadi Pertama-tama saya lihat Ini saya pikir Ini Yang putih ini Di unitnya ini Adalah LED Karena ada Ada brand Ada brand lain gitu Yang LED nya tuh Ngelilingin ini Jadi efektif banget Kalau dipakai untuk penerangan Pada saat kita mau Screw Tapi dia sebenarnya LED nya masih sama Standard kayak yang biasanya Di bawah itu Satu LED gitu Terus Untuk build quality Saya pikir ini Build quality nya Cukup banget Cukup Bukan yang spesial Plastik nya Cukup banget Tapi Dia semuanya dibungkus sama Karet Karet grip gini Jadi Bikin enak buat di handle Kalau dia agak jatuh gitu Dia gak ngebeset Ngebeset Plastik nya Disini kita ada Informasi basic nya Biasanya disini Cuma ada serial Sama informasi Volt 20 volt aja Untuk motor nya Terus Sebelah sini itu Untuk reversible action nya Seperti biasa Terus trigger nya Untuk saya trigger nya sih Fill nya itu untuk mencet Itu kerasa Jadi kita bisa Setengah Seperempat Tiga perempat itu masih bisa kerasa banget Terus Di bagian bawah ini Ada Indikator untuk baterai Sama Speed Jadi dia ada dua speed Dengan indikator baterai juga Tapi dia menggunakan Satu Satu soft touch Soft touch Tombol Jadi Satu sekali pencet Langsung keliatan Kondisi baterai Terus pencetan Pencetan kedua Baru kita bisa sekaligus Milih Speed nya Nah Motor nya sendiri Ini adalah motor Brushless 20 volt Maksimum 3000 RPM Dengan Maksimum 140 newton meter Untuk torsinya Ya dan juga Ini common untuk Menggunakan Hex 3 per 4 Yang quick release Seperti ini Di standar Cuma biasanya juga Di belakang Kalau untuk motor Drill atau Impact yang brushless Biasanya dia kasih Tanda sih disini Tulisannya brushless Cuma ini gak dikasih tanda Meskipun ini adalah Motor brushless Jadi Sekaligus saya kasih Saya share teman-teman Itu brushless itu Dia gak pake Dia gak pake Carbon brush Untuk Menjalankan motornya Jadi dia udah pake sensor aja Nah Manfaat dari Mesin Atau motor brushless itu Adalah Karena dia gak terjadi Gesekan Maka dia Menghindari Panas Panasnya jadi gak berlebihan Nah dari panas yang minim itu Juga bisa membantu Untuk Meningkatkan Lama Lama Penggunaannya Penggunaan baterainya Oke Kita Coba langsung Pake Unitnya ini Kita liat nanti Seperti apa Penggunaannya Barusan kita Charge Terus Indikator baterainya Full Satunya Ini speed 1 Eh ini speed 1 Yang tadi speed 2 Ini speed 2 Terus Kalau untuk di beberapa Hex Ini Ada Yang lebih cepat Jadi begitu kita dorong aja Dia udah bisa langsung Masuk Nah kalau ini Kita harus Angkat dulu Baru bisa dorong ke dalam Baru bisa ke kunci Nah itu salah satu drawbacknya ya Kita langsung coba Misalnya untuk Scrub yang pendek Kita tes dulu Langsung Kuat sampe pecah Terus Next Ini kita pake Speed 1 aja Ini Kayak gitu Satu lagi Pocor lagi Terus kita pake Yang 6 cm Nah Untuk yang 6 cm Kita Cobain Dilapis 2 Bulat ya Jadi Ini ada Setelannya Bulat gitu Itu Kalau ini Nyala Jadi misalnya kita Saya demonstrasikan dulu Disini ya Yang pake 6 cm Jadi kalau buat kita Terus masuk Dia Ke kunci penuh Begitu kita buka Nanti dia akan muter terus Gitu Nah tapi kalau kita pake Mode yang Bulat gini Ini Jadi Nanti dia Begitu Selesai Di Scrub Dia akan Otomatis berhenti Nih Ini dia Otomatis berhenti Otomatis berhenti Jadi Begitu dia udah gak ngerasa Interaksi Dia berhenti Jadi kita matiin aja Kita coba lagi sekarang Untuk pake yang Paling panjang Berhenti Berhenti Gitu Tepuk Bersi Oke demikian penggunaan dari impact driver dari Molar CIDR20351 ini Seperti yang teman-teman bisa lihat ini kalau di tangannya saya ini memang jadi gede banget Tapi ya gimana kita mau waktu kerja yang lebih lama Jadi ya baterai 4Ah itu ya kita butuhin juga Jadi sebenarnya saya juga gak cuma punya satu impact driver Jadi saya punya impact yang lebih kecil juga Cuman yang ini kalau misalnya kita butuh tenaga yang lebih besar Atau kita butuh waktu kerja yang lebih lama Kita bisa pakai yang 4Ah gini Dan seandainya kita butuh yang lebih kecil ya Kita bisa pakai opsi yang misalnya kayak 10 atau 12V gitu Itu pasti lebih kecil Kalau kita butuh power pasti power dan daya tahan kita akan pakai yang ini Untuk harganya sendiri harganya itu bervariasi dari 900 sampai 1,2 juta di marketplace Nanti saya juga akan kasih link pembelian di bawah di description box Nanti teman-teman silahkan cek Dan kesimpulan dari saya sih Untuk harga segini masih masuk akal Untuk harga di bawah 1 juta Dapat yang solid kayak gini Jadi dulu jarang banget ya bisa dapat yang kayak gini nih Tapi sekarang udah ada gitu ya Why not gitu dengan harga yang masuk akal Dan yang noticeable juga disini Saya paling bingung kalau nyimpen case-nya Biasanya saya bingung mau dikemanain Tapi kalau ini kita bisa simpen untuk yang lain case-nya Terus kesimpulan lain itu adalah Penggunaan dua charger ini Memang charger penggunaan dua charger gini nih Saya bingung juga nih jadinya Kalau Apa mungkin bisa jadi mengurangi harga Kalau misalnya dia nggak pakai gini juga gitu Harusnya bisa ya Karena dia cukup kasih kita Dock untuk fast charging Sebenarnya cukup aja ya Saya nggak tahu Urgency-nya dimana Dikasih charger adapter lain gini Tapi ya Kalau ada tambahan Kenapa nggak gitu Oke Kira-kira demikian dulu video dari saya Dan sampai ketemu di video-video yang lain Jangan pernah takut untuk mencoba Coba-coba Sampai bisa Sampai jumpa Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton